Intro Informasi selanjutnya sederah Paskas TNI Angkatan Udara berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak yang melintas di atas laut kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Ya dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Ayu Legiarto dari Makassar Saat malam Ayu silahkan informasinya Selamat malam Herdina, selamat malam Aundi dan selamat malam pemirsa dari Makassar dapat kami informasikan Paskas TNI Angkatan Udara berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak yang melintas di atas laut Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Pemirsa pasukan khas TNI Angkatan Udara melakukan uji coba rudal dan meriam sistem penangkis serangan udara yaitu Orlikon Skyseal di penangkalan pendaratan ikan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan uji coba yang dilakukan ini sempat tertunda selama beberapa jam lantaran hujan deras sehingga target tembak sulit untuk dikendalikan dan pemirsa target tembak yang digunakan oleh pasukan khas TNI Angkatan Udara yaitu pesawat jenis drone yang digunakan sebagai sasaran tembak rudal Siron dan meriam Orlikon Skyseal yang sebagai senjata canggih dan pemirsa setelah usai uji coba yang dilakukan komandan korps pasukan khas TNI Angkatan Udara Marsikal Muda TNI Tsetopurnomo mengatakan atraksi latihan tembak pesawat yang tanpa awak ini dilakukan diterbangkan sejauh mungkin atau bahkan tidak kelihatan melintasi laut untuk menguji radar senjata rudal sejauh mana rudal Siron dan meriam Orlikon Skyseal ini dapat mendeteksi sasaran secara otomatis sehingga sasaran tembak atau target tembak dapat dilumpuhkan dan pemirsa pada penerbangan pertama atau uji coba pertama senjata canggih rudal dan meriam mampu menembak sasaran namun pada penerbangan kedua atau uji coba kedua pesawat jenis drone ini gagal ditembak lantaran hujan deras sehingga sasaran tembak atau target tembak sulit untuk dikendalikan dan pemirsa berikut kita ikuti kutipan wawancara kami dengan Marsikal Muda TNI Tsetopurnomo penyata ini dan negari kita terima bank kita punya ada yang di yang nampak ada yang di penerbangan itu sudah kita juga menjaga tembak apakah penyata ini mencapai pesawat karena kita butuh sasaran yang mendekati sepeda orang seperti dikandekan dia seperti itu aja cuma apalagi pesawat yang real pesawat ternyatanya jadi ini hanya sebetulnya masalah ternyat kalau ternyatanya semua bisa ya baik pemirsa rudal siron dan meriam orlikon skysail ini merupakan senjata canggih yang jenisnya merupakan penyakit serangan udara yang mampu menembak sasaran dengan otomatis dan dalam uji coba senjata canggih ini turut hadir pejabat tinggi TNI angkatan udara beserta jajaran pemerintah setempat Demikian dari Sulawesi Selatan kita kembali ke Jakarta bersama Aldi dan Herdina Ayu Legiarto melaporkan dari Makassar Sulawesi Selatan Terima kasih Saudara warga negara Afganistan Ahmad Zia Alizada pelaku perdagangan orang antar negara di ekstradisi ke Australia Ahmad Zia merupakan DPO yang dicari aparat kepolisian Australia sejak tahun 2014 Ahmad Zia Alizada warga negara Afganistan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dari Yogyakarta dengan pengawalan ketat dari pihak kejaksaan serta aparat Interpol dan kepolisian Selanjutnya petugas melakukan serah terima dengan aparat kepolisian Australia yang sebelumnya melakukan penandatanganan nota kesepakatan Ahmad Zia Alizada warga negara Afganistan merupakan DPO pemerintah Australia sejak tahun 2014 karena kasus tindak perdagangan orang Sekitar 74 orang asing yang telah diamankan pemerintah Australia diselundupkan melalui bantuan tersangka Ahmad Zia Alizada Namun tersangka pada tahun 2015 ditangkap aparat kepolisian Wono Sari Yogyakarta atas kasus kejahatan yang sama sehingga pemerintah Australia mengajukan permohonan surat ke Presiden untuk permintaan ekstradisi dan mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo Ada firma request dari Australia terkait dengan ekstradisi itu bahwa sudah bulan Maret ya, 2015 Nah berdasarkan hal itu kemudian dilakukan penahanan dari tanggal 21 April 2015 sampai hari ini Ya, karena hari ini sudah seperti saya terangkan kemarin tadi bahwa Lord Pemerintah Presiden soal ekstradisi ini Setelah proses serah terima dengan pihak kepolisian Australia tersangka langsung diterbangkan ke Australia Saudara 60 rumah di kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara rusak akibat diguncang gempa berkekuatan 5,5 skala Richter pagi tadi Gempa juga menyebabkan satu orang mengalami luka Pusat gempa di darat pada kedalaman 10 km yang mengguncang kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara menyebabkan guncangan keras di darat akibatnya 60 rumah warga di 3 desa dan 2 kecamatan mengalami kerusakan Daerah yang juga terdampak gempa dan mengalami kerusakan yakni Kabupaten Tapanuli Selatan Satu orang warga desa, Sitaratoid, mengalami luka Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan telah terjadi gempa susulan sebanyak dua kali dengan masing-masing berkekuatan 3,5 skala Richter dan 4,1 skala Richter Namun BNPB memastikan gempa tidak berpotensi tsunami Saat ini BPBD setempat terus melakukan monitoring potensi gempa susulan serta mendata kerugian material dan korban Segera pasca letusan kawah Sileri di Banjarnegara, Jawa Tengah 2 Juli lalu objek wisata Dieng kini diminati ribuan pengunjung yang ingin melihat fenomena kawah bentukan alam di dataran tinggi Dieng Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sedikitnya 4.000 wisatawan telah mengunjungi objek wisata Dieng Salah satu objek andalan yang menjadi daya tarik adalah fenomena alam kawah Sikidang Meski sempat ada peristiwa erupsi kawah Sileri awal Juli lalu pengunjung dan wisatawan dari berbagai daerah tidak merasa takut berkunjung ke area sejumlah kawah di Dieng Rombongan wisatawan dari Jakarta ingin melihat fenomena alam tersebut dari dekat Dinas Pariwisata Banjarnegara menyatakan dua kawah di Dieng yaitu kawah Sikidang dan kawah Candra di Muka aman untuk dikunjungi Dengan hanya membayar tiket senilai 5.000 rupiah pengunjung bisa melihat fenomen alam gemulak lumpur kawah dari jarak 55 meter Objek wisata dataran tinggi Dieng memiliki 22 kawah Kawah yang saat ini ditutup dan dianggap berbahaya hanya kawah Sileri dan kawah Timbang Sementara kawah terbesar di Dieng yang memiliki banyak kepundan yaitu kawah Sikidang masih sangat aman dikunjungi wisatawan BPBD meminta masyarakat tetap mewaspadai aktivitas kawah Sileri Kita bergabung dengan Tego Hutama dari Semarang, Jawa Tengah untuk menyampaikan informasi selengkapnya Selamat malam Tego silahkan Baik terima kasih Herdina dan juga Aldi memang benar berdasarkan pantauan perkembangan terkini kawah Sileri yang ada di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kini berada pada level 1 atau kembali aktif normal sehingga BPBD, SAR dan juga PMI ini ditarik kembali ke kantor mereka masing-masing meskipun demikian pengawasan tetap dilakukan oleh relawan setempat BPBD Jawa Tengah pun juga telah berkoordinasi dengan Binas Pariwisata Bajanegara yang ada di kawasan Dieng ini untuk tetap memberikan atau memasang papan peringatan dan juga himbauan kepada para wisatawan yang datang ke objek wisata Dieng ini agar tetap waspada dan berada pada radius 100 meter dan meskipun demikian juga warga tetap dihimbau untuk tidak melakukan penggalian pasir melebihi kedalaman 1 meter mengingat ancaman gas CO2 yang membahayakan berikut kutipan wawancara kami dengan Ketua BPBD Jawa Tengah Kepala BPBD Jawa Tengah, Sarwa Pramana Pemirsa Sementara itu berdasarkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnega yang sudah dipasang dari Dinas Pariwisata dan juga teman-teman BBMBG dan juga PMI dan BBBD untuk tetap menarik itu tidak masuk pada radius lebih dari 100 meter itu artinya sudah tidak berbalik lagi? sudah tidak erosi lagi, sekarang sudah kondisi level 1 normal Herina Aldi dan juga Pemirsa Sementara itu berdasarkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara ini tercatat sekitar 4.000 wisatawan yang sudah berkunjung ke objek wisata Dieng pada minggu ini dan meskipun kawas sileri ini sempat mengalami erupsi namun ini tidak mempengaruhi yang cukup signifikan bagi para pengunjung yang datang ke objek wisata Dieng seperti halnya wisatawan yang berasal dari Jakarta berikut ini yang berhasil kami wawancara infonya kan karena mereka panik saja kan? jatuh-jatuh jadi luka gitu sebenarnya kalau dekat sendiri kan tidak tinggi, cuma 50 meter dan bahwa masih pada saat, tidak takut ya, nyaman juga wisata nyaman mah disini, enak dan kawal itu kan jauh kayaknya disini juga banyak spot-spot wisata yang lain kan? ini satu komplek ini besar sih Herdina, Aldi dan juga pemirsa dari 22 kawah yang ada di Dieng ini dua dinyatakan berbahaya dan ditutup yakni kawah timbang dan juga kawah sileri demikian informasi dari Jawa Tengah Herdina dan juga Aldi, kita kembali ke Anda ya, Teguhutama langsung dari Semarang, Jawa Tengah terima kasih selamat menikmati